Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 hubungan sama mereka runtuh orang yang punya hulungan sama orang-orang sholet dan demi majlis-majlisnya baca manusia baca Allah piring-piringnya orang-orang sholet itu yang dikatakan itu akan menjadi kemampuan kepada mereka kalau kita tidak datang di majlis seperti ini, kita tidak pernah berpikir, kita tidak pernah bersolawat, kita tidak pernah duduk bareng sama orang-orang sholet lalu bagaimana kita nanti di akhirat, bagaimana kita nanti di badan mahjar, siapa yang menolong kita, amaran kita yakin sholet kita seperti apa sholet kita, yakin sholet kita sah, puasa kita yakin puasa kita sah, bener diberima sama Allah sholet wa ta'ala, sejak bahwa kita penunggu semua amaran ibadah, itu diberima sama Allah sholet wa ta'ala kecuali apa, kecuali kita memiliki sholet wa ta'ala, yang mana mereka memiliki syafaat dari Rasulullah, dari Allah sholet wa ta'ala diberi, untuk siapa? untuk orang yang memiliki hukuman kepada mereka Ketika cahaya tidak serta cerita, sehingga sholet wa ta'ala, sama muzat wa ta'ala, sehingga beneran demi-beneran cahaya sahaya di sebelum ini berbicara bisa menemukan huburan sama murid-murid ya ketika melewati kuburan tersebut beliau merasakan ini siapa ini orang siapa ada salah satu maka berilah syafaat malaysia doakan dia doakan bintakan sama Allah supaya di ingatkan adabnya kemudian apakah dia pernah dijawab apakah dia pernah berkata aku langsung dijawab dia pernah apakah dia meminta nama-amu nggak pernah terus gimana aku mau kasih capa dia dan ada hubungan ke aku gimana aku mendoakan ini dia nggak pernah dia kenal nggak pernah nggak pernah sama sekali inulah salah satu tanda pentingnya kita memilih hubungan kepada orang-orang yang dihubungan bacaan perhatikan kepada rasulullah s.a.t kebacaan yang menarik bacaan berat di alat berat ala adiz berdus masya Allah, bagi isinya semua, masya Allah hadis-hadis rasulullah s.a.t yang menerangkan tentang fatillah la ilaha illallah fatillah istighfar fatillah, apa namanya, salah ala ala alaikum s.a.t semua akan menjadi rasul Nasiru berusaha kita berita berita, manfaatnya untuk kita semuanya untuk mengapunan dosa kita untuk kita memilih hubungan sultanul ala ala abdu'ala kita muhla ala ayuh kita seorang wali juga ala ayuh kita perlu kita kenal sama mereka perlu kita orang dekat sama mereka perlu kita orang punya hubungan sama orang mereka hidup di dunia jangan tidak jauh atau-atau lagi jangan setidaknya kita punya bekal yang mana supaya dibatalkan di akhirat kita selamat eh, dibunyai ini sebentar lagi kita orang sampai di akhirat dicampur nyawanya masuk ke anak buku dan anak buku termasuk daripada jenis salah satu yang bukan ya perkara-perkara akhirat apa yang kita mau andalkan apa yang mau bikin kita bekal kalau bukan kita kalau bukan kita memiliki hubungan sama orang-orang soleh ini bagus yang mengatakan 30 ani buku ini anak kalah tadri iza jatnal lal taish lal fajri kalian ini bakal meninggal ke dunia bakal meninggal itu anak kalah tadri kalian dan bakal mempenggapan coba saya kepikiran ini kohesur tak ada dengar siapa yang tau matinya tau sepaskan ada yang tau tidak jatnalel apabila datang ke delapan malam dan janganin lihat apakah dia yakin bakal hidup sampai hidup siapa yang berani jamin saya bakal hidup sampai hidup ada berani yang namanya mati itu yang namanya mati itu yang terpisah tiba-tiba tidak hukumkan setiap orang pasti tidak mati nasibnya mendapatkan waktunya maka ada dan 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 ada yang namanya sahabat yang namanya sahabat itu pasti yang terima sama Allah sebuah ta'ala satu salawat dibalas sama Allah sepuluh salawat siapa orang yang bersalawat satu kali tekanaku Allah sepuluh kali salawat kata imam asyikas dari imam ibn kata ilah bersyukat dari kita kalikan ya itu beliau menyusunnya kita ingin alfailah asyikas dari beliau mengatakan apa yang beri selayaknya berhiditani ini nomornya berharusnya tahun yang terlalu ya apalagi zaman sekarang selayaknya berhiditani berhidup zaman sekarang selayaknya waktu kerjanya salawat kepada Alhamdulillah selayaknya berhidit salawat ajak anak-anak kita ajak keluar kita untuk kerjanya salawat kenapa soalnya kita tidak kaya orang-orang bulu kita tidak kaya orang-orang jatuh-jatuh kita orang-orang sejaman dulu mereka menghidup kenalan 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 sampai subuh ada yang sholat berhidup kelepahan ada yang menantap kekuan ada yang memperhatikan kita yang berhidup berhidup kemudian berhidup 125.000 kali setiap lagi kita mencuara tidur ya kita orang-orang yang tinggal jauh makanya semua orang-orang suaranya maka selayaknya jatuh imam imam atau ilah kumpuk apapun kenapa soalnya kenapa soalnya kita kan kita disebutin bahwa kita suaranya satu kali aja dimana kenapa 10 gak usah 10 kata imam di apa ini satu suaranya Allah kepada kita Allah berusarawat kepada kita kepada diri kita Allah berusar alat berusar semuanya berusar 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 satu satu 10 10 ini satu ini satu dibandingkan dengan amalan itu dari lahir sampai kita nanti ini dua ini dua terkata satu saluran Allah dari amalan itu berusar ini ini adalah percumaan atau pegangan buat orang orang yang ada di saluran seperti kita jangan tinggal ke suaranya jangan segen untuk pesanya suaranya dimanapun kalian ada di rumah di jalan di pasar di toko dimanapun berbagi salawat kepada Rasulullah karena salawat adalah amalan yang pasti diterima kepada Allah subhanahu wa ta'ala adilus wa'ala nabi'i muhammadin wa'uluh rahman di dunia baratuhi amaluna bainal kaburi wa raddina illa sa'ala nabi'i muhammadin amin salawat berbagi berbagi salawat kepada Rasulullah wa'uluh di teribanya salawat adilu amai pasti yakni manggul yakin saya itu di dalam berita bang 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 ada pun amalan kita seperti shorat kita ibadah ibadah kita kuasa kita apalagi shorat kita amalan shorat yang baik dari bumbu 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 antara diterima semangat di apa ya shorat misalnya diterima kemau belum tentu padahal yang benar ada kudunya mati asal asal bangkanya mati tidak benar pusuk yang ada tidak akan terima tapi terima hati di kita masih ada untuk matahari Allah kita memperoleh manfaatnya sangat besar bila akhirnya dimukaini kita memperoleh apa itu artinya kita memperingati suatu kita memperingati siapa Rasulullah Rasulullah kita memperingati dengan adanya dengan adanya berarti abar bahwa kita ini rasa kegembian kita rasa cinta kita rasa senang kita akan telah beratnya Rasulullah dan ini beratnya sangat besar apa katanya kata kata rasulullah dan rahmat semangat semua terbaik senang bersuka cita Rasulullah rahmat juga Rasulullah rahmat juga Rahmat yang paling besar Rasulullah Rasulullah termasuk Berarti kita diperintahkan Untuk apa? Untuk senang, untuk bersuka kita Untuk bahagia Mengungkapkan di dalam hati kita Rasa bahagia kita Akan kelahirannya Rasulullah Ini manfaatnya sangat besar Ini memiliki taksir Di dalam hati kita sangat besar Dua usah kita orang Alhamdulillah Yang lahir sudah Ya, yang lahir sudah Bisa baca puluh Solat lima waktu beriman Dua usah kita orang nafir Orang-orang muslim Bisa dapetin manfaat Dari saya Sehingga Apa yang telah berada Rasulullah Rasulullah Solatulah Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari Dari timang atas Mengatakan bahwa Beliau punah mimpi Di dalam mimpinya melihat Abu Lahab Apa yang kenal Abu Lahab? Abu Lahab ini Adalah Salah satu Dari pada nasib Musuhnya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga Dia adalah Namanya Bayangin Matinya Dalam keadaan kafir Bahkan di Al-Quran Di Abel Duhan Ada suratnya Di siksa Di neraka jahatnya Terlama-lamanya Kebahagiaan Alhamdulillah Alhamdulillah Ya kan Ada suratnya Itu Terlalu Terlalu Di dalam Sahih Al-Quran Ya Habis Al-Quran Kita kemana-mana Kita kelangsung ke Sahih Al-Quran Mengatakan apa? Alhamdulillah Yuhab Alhamdulillah Bipuliyo bin Ismih Disuruh Diriahmah Bahwa Alhamdulillah Itu Setiap Alhamdulillah Diringan Adab Yang sama Allah Tata Gara-gara Dahulu Ketika Diringan Rasulullah Dia Seter Alhamdulillah Sembira Sembira Allah Seter Bayangin Biar kehamil Dia nggak tahu Kalau itu akan jadi Rasulullah Mati Diringan Jelas Alhamdulillah Disetujui Berjari Di Alhamdulillah Kita Bagaimana Jangan Ketika Bayangin Bisa Diringan Terkata Setiap Hari air yang seger Ini dirimakkan adabnya gara-gara apa semenjang akhirnya Rasulullah s.a.w. Muhammad bin Nazir itu bikin satu cilir bikin satu nantokan mengatakan ini katanya orang kafir yang jelas siksaannya di Al-Qur'an ada bisa dirimakkan kepada Allah s.w.t jika raya-raya senang akan kelahirannya Rasulullah s.a.w. setiap hari senang dia tahu bagi dia kebijakan adab karena sebab dia senang akan kelahirannya Rasulullah s.a.w. lalu di dalam kelahirannya lalu semenangan kalian apa sih bagi seorang hamba yang setiap hidupnya selama hidupnya dia senang sama Rasulullah s.a.w. senang sama kelahirannya Rasulullah s.a.w. setiap kelahirannya Rasulullah s.a.w. jah alfadah jah tak kesenangan di dalam hatinya jah tak kesenangan di dalam di dalam jiwanya akan akhirnya Rasulullah s.a.w. 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 wa ma'ata wa'ata 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 dan matinya dalam keadaan wa'ata 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 bertauhid teresmi tapi syafatnya pasti gak pishti maka dari itu acara kramur ini jangan subscribe jangan subscribe jangan subscribe dapat dengan lihat yang baik datang dengan adab yang baik datang dengan tujuan yang baik memuliakan siapa? bukan memuliakan kita yang dipanggung bukan memuliakan Rasulullah s.a.w. memuliakan yang dibaca rawi tadi memuliakan yang dipuji-puji sama sama yang dipuji dan dipuji kita memuliakan siapa? Rasulullah s.a.w. s.a.w. layak untuk dipuji rasulullah s.a.w. layak untuk dianggungkan karena apa? karena Allah sendiri yang menganggungkan Rasulullah s.a.w. 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 apapaknya? bahwa dia adalah Rasulullah ini yang paling sempurna maka biahnya, bahagiannya maupun tahirnya Rasulullah itu suci bersih daripada kita menyamainya, daripada Allah daripada surita belakangnya, tidak ada menyamainya Rasulullah bahagian, 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 bahagian tinggalkan apa yang diakui orang-orang masulami atas nabinya, mereka mengakui nabinya masih ibnullah, masih masih anaknya Allah jangan sampai seperti itu, jangan sampai menjadi ke Rasulullah ini Tuhan sampai situ, setelah itu apa? misbahkanlah semua kemuliaan kepada Rasulullah misbahkanlah semua takatungan kepada datia Rasulullah SAW kenapa soalnya, ma'inna fa'inna fa'inna Rasulullah karena keutamanya Rasulullah SAW la'isalah hu'adun tidak ada batasannya apa itu la'isalah hu'adun saya uri'ba'an hunanikun bebani tidak ada batasannya yang bisa diucapkan di ibarat kemahisan-mahisan kita pujilah Rasulullah SAW karena pujian itu bukan bermanfaat buat Rasulullah SAW tapi bermanfaat buat Rasulullah SAW ya, dan bertikir bertikir kepada Allah SWT berjama'ulit penganggung kelahirannya Rasulullah SAW berjama'ulit tapi babilah yang mencoba Allah pelaka pujian-pujian kepada Rasulullah SAW ini semuanya kalau dikentungkan menjadi satu amalan yang mana bisa menolong kita cunggila dan cunggila dan cunggila dan cunggila ini adalah suatu majalis ini adalah buah daripada kalian amir di majlis seperti ini kalian duduk dari tadi di majlis seperti ini ini buahnya tergantung kalian mau apa begitu buah kok dipilih tempat yang kosong atau kok dipilih tempat yang tempat yang ini apa? dia amal dengan apa yang kita cari ada suatu amalan supaya kita memiliki butungan kepada Rasulullah SAW kalau tidak ada bukti tidak ada amalan maka bukan cinta cinta itu hadir apabila ada amalan ada satu bukti yang mana menjaga kecinta kita dicintai juga oleh Rasulullah SAW apa itu? yang pertama masing ke dalam membangga masjid dan cintai terpengilah pengacian-pengacian ilmu disitu kalian di tempat-tempat kalian itu membuat Rasulullah SAW Tidak ada satu amalan yang bisa bikin Tidak ada hatinya Rasulullah kecuali dengan menyebabkan Menyebabkan sumpahnya Rasulullah Bagaimana bisa menyebabkan Bagaimana bisa menyebabkan Bukan di bagita mereka Pelancari sumpah-sumpah Rasulullah Itu yang menjadikan Kemudian Amal dengan sunnah-sunnahnya Ya karena sunnahnya Membunakan siwat Membunakan siwat Setiap buruk Itu sunnah yang terlihat Tidak ada kecil Tapi menjadikan Allah Ritual kepada kita Menjadikan Rasulullah Semua meritual kepada kita Dan amalan siwat ini Memiliki potil yang sangat benar Apa itu? Rok-rok-rok-rok siwat Auto-rok-rok Dua rok-rok-rok Dua rok-rok yang serat Dengan penggunaan siwat Lebih auto daripada 70 rok-rok siwat Seperti ini Kalau kita beli di toko-toko 10.000 Pakai Pakai Setiap orang Pakai Setiap Ini tanda yang cipta Kita berbunakan Rasulullah Yang menjadikan Asurba Ada umat Yang menunggu siwat Kita berbunakan Kalau tidak memberatkan Kepada umatku Mata aku akan Wajibkan Sampai Sampai Hapin Masjid Kepada umatku Rasulullah Amal Ini Istiqamah Siapa Istiqamah Dalam Menggunakan siwat Matinya Mati 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 Matinya Dingucahkan Untuk Nisyahadat Baik 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 Kalau Ini Mendapatkannya Orang Adi Pasir Pasir Menjadi Tepat Sunnah Rasulullah Rasulullah Itu Menjadi Kepengal Tendak Habit Di sini Mudah-mudahan Yang habis Di sini Semuanya Di dalam Menjalankan Sunnah Sunnah Rasulullah Di dalam Menegak Agamanya Rasulullah Rasulullah Ya Karena Dan Dijadikan Kita Semua Yang Adil Di Sini Di Adil Di Kumpul Tendak Sama Allah Bersama Baik Bersama Para Awliya Alayak Minabrah 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 Bismillah Assalamualaikum Waalaikum 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 Sub indo by broth3rmax